Intro Ya teman-teman kembali lagi dengan saya Wayan Suprianta Nah, hari ini saya mau bercerita tentang Biografi singkat dari Muaimin Iskandar Atau yang akrab disapa dengan Kus Muaimin atau Cak Imin Oke, ikutin ya Ceritanya top Intro Doktor Dokter Andus Haji Abdul Muaimin Iskandar MSI Lahir di Jombang Tanggal 24 September 1966 Atau lebih dikenal sebagai Kus Muaimin atau Cak Imin Adalah seorang politisi Indonesia Yang sejak 2005 Menjadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Ayahnya Muhammad Iskandar Adalah keluarga Pondok pesantren Manbaul Ma'arif Combang Jawa Timur Pendidikan pria yang beristri Rustini Murtado Serta ayah Tiga anak tersebut Dimulai di Madrasa Sanawiyah Negeri Jombang Dan Madrasa Aliyah Negeri 1 Yogyakarta Setelah lulus Dari Aliyah Tahun 1985 Muaimin Iskandar Melanjutkan Pendidikan Sarjananya Di Pisip Universitas Gajah Mada Atau UGM Dan Selesai pada Usia 26 tahun Ia Melanjutkan Masternya 10 Tahun Kemudian Di Universitas Indonesia Atau UI Di bidang Komunikasi Dan Lulus pada Tahun 2001 Pada Tahun 2017 Muaimin Iskandar Memperoleh Dokter Honoris Kausa Dari Universitas Air Langga Surabaya Ia Memulai Dengan Menjadi Aktifis Pengurus Partai Anggota Dewan Hingga Menjadi Menteri Sejak Dulu Di Bangku Kuliah Muaimin Iskandar Aktif Di Tempat Tempat Diskusi Dan Juga Aktif Di Pergerakan Mahasiswa Ia Bergabung Di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Dan Terpilih Menjadi Ketua Cabang PMII Yogyakarta Pada Tahun 1994 Sampai 1997 Selain Itu Dia Juga Aktif Di Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Mohamim Iskandar Juga Aktif Di Lembaga Kajian Islam Dan Sosial LKIS Yogyakarta Sebuah Lembaga Yang Merupakan Rujukan Pemikiran Islam Progresif Saat itu Bahkan Sampai Saat ini Karir Politik Muaymin Dimulai Bersamaan Lahirnya Era Reformasi Pada Tahun 1998 Ia Bersama Tokoh-tokoh Nahlatul Ulama Termasuk Abdul Rahman Wahid Mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Dan Ia Ditunjuk Sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen Pada Pada Pemilu Tahun 1999 Muaymin Terpilih Sebagai Anggota DPRRI Dari Partai PKB Di Lembaga Legislatif Tersebut Pada Usia 33 Tahun Muaymin Menjadi Wakil Ketua DPRRI Tahun 1999 Sampai 2004 Dia Termasuk Pimpinan Termuda Di DPR Yang Pernah Ada Saat Itu Muaymin Juga Pernah Menjabat Wakil Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat MPR Sejak 26 Maret 2018 Hingga 30 September 2019 Ia Bersama Ahmad Basarah Dan Ahmad Musani Didapuk Menjadi Wakil Ketua MPR Berdasarkan Repisi Undang-Undang Tentang MPR DPR DPRD Dan DPD Di Parlemen Saat Ini Muaymin Iskandar Mengemban Amanah Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Untuk Preodo 2019 Sampai 2024 Di Pemerintahan Ia juga Pernah Dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Atau SBY Menjadi Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Periode 2009 Sampai 2014 Karirnya Terus Meroket Setelah Beliau Merebut PKB Dari Pemilik Aslinya Abdul Rahman Wahid Dan Menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Muaymin Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Yang Dibidani NU itu Sejak 2005 Hingga Pada Muktamar Bali 1 September 2014 Ia Secara Aklamasi Terpilih Kembali Sebagai Ketua Umum PKB Untuk Periode 2019 Sampai 2024 Karena Dianggap Berhasil Menaikkan Suara Pemilu 2014 Menjadi 9,04% Saat Ini Muaywin Iskandar Di Gadang Gadang Akan Maju Menjadi Wakil Presiden Untuk Prabowo Subianto Di Tahun 2024 Ini Ya Itulah Cerita Singkat Tentang Muaymin Iskandar Atau Caimin Kalau Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan See You At The Top Sampai Ketemu Di Puncak Top Buat Teman-teman Yang Menonton Tolong Like Comment Dan Subscribe Biar Channel Ini Bisa Berkembang Dan Menjadi Salah Channel Youtube Besar Di Indonesia Terima Kasih Buat Semuanya Top Bye Ban Terima kasih.